Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Qalaallahu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu takullah Haqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan A'azani Allah wa iyakum jami'ah Alhamdulillah kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesehatan tentu iman dan islam Dan dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Mudah-mudahan dari apa yang kita baca Dari apa yang kita dengar Ini sebagai wasilah di majlis ini Untuk terus meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena sebaik-baik bekal seorang hamba Kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dialah ketakwaan Wa tazawwadu fa inna khayir zadi taqwa Berbekalah Karena sebaik-baik bekal Adalah ketakwaan Oleh karenanya Sekali lagi Mari sama-sama perbarui niat kita Dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Untuk terus kita Semangat dan kemudian meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita di sisi Allah Salawat dan salam Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Dan tentunya Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Kita akan lanjut Dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Dan kita masih di kitab Buljami Dan kita masih di babu targib Fi makarimil akhlak Iaitu sebuah bab Yang memotivasi kita Untuk senantiasa kita berakhlak yang mulia Tentu kita berdo'ah Semoga Allah mengkaruniakan kita Akhlak yang mulia Dan Allah menjauhkan dari diri kita Iaitu akhlak al-madmumah Akhlak yang tercelah Dan akhlak yang buruk Seperti biasa Saya akan bacakan hadisnya Dan tentu sama-sama kita akan mendengarnya Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Wa'an Abi Hurairah radiya Allah ta'ala Anhu قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aikthar ma yudkhilu al-jannata taqwa Allah Wa husnul khuluk Akharajahu al-tirmidhi wa sahahu al-hakim Akharajahu al-hamad Wal-bukhari fi al-adab al-mufraaj Wa tirmidhi kitabu al-birri wa silla Babu maja'a fi husnil khuluk Wa qala sahihun gharibun Wa ibn hikam wal hakim Wa qala sahihul isnad Wal bayhaki fi syu'bil iman Dan ini diantara hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang memotivasi kita untuk senantiasa berakhlaq mulia Kata mu'alif semoga Allah merahmati beliau Dari seorang sahabat Nabi yaitu Abu Rerah Semoga Allah meridainya dia berkata Bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Akthar ma yudkhilul jannata taqwa Allah Wa husnul khuluk Ia seseorang Dimana Allah s.w.t menghantarkan seseorang Kebanyakan sebab seseorang Dihantarkan oleh Allah s.w.t masuk ke dalam surga Dengan sebab karena nilai taqwanya kepada Allah Dan kemudian akhlak yang baik Hadis bima akhrajah Imam Tirmidhi Dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut Saudara ku in rahmati ala Allah s.w.t Hadis ini mengingatkan kepada kita semua Salah satu diantara fadilah dan keutamaan akhlak yang mulia Dimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam menghabarkan dalam hadis ini Bahawa kebanyakan seseorang dihantarkan atau dimasukkan ke dalam surga itu Karena dua sebab Sebab yang pertama adalah taqwa dan yang kedua adalah akhlak yang baik Dan tentu kita kalau menelaah firman Allah dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Banyak belakang belakang mengatakan Kita tahu banyak merintasi terkait tentang Nas-nas yang berkaitan tentang masalah taqwa Ayat itu tidak hanya memotivasi Bahkan juga tergib Memotivasi kita, menganjurkan kita Bahkan memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah s.w.t Dan kita tahu bahwasannya Kunci taqwa itu terkumpul pada dua perkara Huma dan salah satunya adalah imtithalu amrillahi azawajallah Yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah s.w.t Dan kedua adalah wajitinabu nahyillah Yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah s.w.t Di atas ilmu dan basirah Itulah makna taqwa itu sendiri Sementara akhlak yang baik Kita masih diingatkan Salah satu di antara bentuk husnul huluk itu adalah Yaitu orang itu selalu ringan tangan Kemudian kita tidak mengganggu orang lain Baik dari keyakinan kita Dari pola pikir kita Dari ucapan kita Bahkan dari perbuatan-perbuatan kita Kita tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita Dan kemudian adalah At-tabassum Ya Atau disebut dengan tolaqatul wajah Yaitu wajah yang berseri-seri Nah saudara kun terahmati oleh Allah s.w.t Sekali lagi kepada kita semua Kiranya kita berdoa kepada Allah s.w.t Allah s.w.t Mengkarniahkan kepada kita semua Iaitu akhlak yang mulia Karena akhlak yang mulia itu adalah panutan Dan Petunjuk Nabi kita Muhammad s.w.t Kita lihat Nabi kita Muhammad s.w.t Dan kita tahu bahasanya Akhlak yang mulia adalah hadyu Kutwatina wa uswatina Dia petunjuk suri toladan kita Dan panutan kita Iaitu Nabi kita Muhammad s.w.t Di mana Allah s.w.t Berkata kepada Nabi Berkata untuk Nabi Muhammad s.w.t Allah mengatakan Sesungguhnya engkau wa'i Muhammad Ya Benar-benar Memiliki Berbudi pekerti yang sangat mulia dan agung Dan oleh karenanya Kita berdoa Agar Allah memberikan Hidayah kepada kita semua Iaitu akhlak yang mulia Dan kita tahu bahasanya tidak ada Satupun zat yang bisa Memberikan hidayah akhlak yang mulia Kecuali Allah s.w.t Dan semoga Allah memalingkan dari diri kita Ya Keburukan-keburukan akhlak Dan tidak ada yang mampu memalingkan Dari keburukan akhlak tersebut Kecuali Allah s.w.t Iya saudaraku Bahawa akhlak yang mulia itu adalah Salah satu Alamah Ya Falahil mar'i Tanda Kebahagiaan Seseorang Dan bahkan kebahagiaan dirinya Baik itu nanti di dunia maupun akhirat Aka bersyukur dan bahagialah Bagi mereka yang senang Yang senantiasa hari ini Al-Mu'afaq Diberikan taufik Al-Mu'afaq Dan karunia Yaitu akhlak yang mulia Karena akhlak yang mulia Sekali lagi Dia adalah cermin Ataupun Alamah Tanda Seseorang itu dia bahagia Baik itu nanti Di dunia maupun Di akhirat Nah oleh karenanya Saudara khin rahmati Ala Allah s.w.t Nabi s.w.t Di kitab yang baru saja kita Baca Hadis-hadis yang memotivasi kita Untuk berakhlak yang mulia Dan salah satunya yang tadi kita dengar Dimana Nabi s.w.t Menyebutkan bahwa Kebanyakan Seseorang Dihantarkan dan dimasukkan Kedalam surga itu Karena dua sebab Dari dua sebab ini Nabi sebutkan adalah Khusnul Khulu Yaitu akhlak yang mulia Maka ini bagian dari Kutamaan Bagi mereka yang Al-Mu'afaq Yang diberikan taufik Al-Mu'afaq Dengan akhlak yang mulia Bahkan Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Jalla wa'ala Dimana Ketika Nabi s.w.t Menjadikan Sebab-sebab Seseorang Masuk ke dalam surga itu Dan Nabi s.w.t Menggandengkan Akhlak yang mulia itu Dengan Taqwa Ya Dan ini tentu Kita tahu Bahwasannya Taqwa itu adalah A'la A'la Darajat Atau A'la muasiyah Bahwa Kita tahu Bahwasannya Taqwa itu adalah Wasiat yang Paling amat Mulia Dan Nabi s.w.t Menyebutkan Di antara Seseorang Masuk ke dalam surga Dengan sebab Kedua hal ini Nabi sebutkan Yang pertama Taqwa Dan yang kedua Adalah Husnul khuluk Dan Nabi Menggandengkan Dengan taqwa Dan kita tahu Bahwasannya Taqwa itu adalah Wasiat yang paling Agung dan mulia Di sisi Allah S.w.t Maka oleh Kerana Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Rahimahullah Dia mengatakan Jama'an Nabi Bayna Taqwa Wahusnul khuluk Nabi s.w.t Menggandengkan Mengumpulkan Antara taqwa Dengan akhlak Yang mulia Di dalam hadis tersebut Dan dua sebab itu Adalah Kebanyakan Seorang masuk Kedalam surga Lianna taqwa Allah Tuslihu Ma bayna Al-Abdi Wa bayna Rabbihi Karena Ketaqwaan Itu adalah Salah satu Sebab Yang Dengannya Orang itu Akan memperbaiki Hubungan Antara dirinya Dengan Allah S.w.t Wahusnul khuluk Sementara Akhlak Yang mulia Yuslih Ma bayna Huwa Bayna Khalqihi Dia akan Memperbaik Hubungan Antara dirinya Dengan Makhluk Allah S.w.t Fataqwa Allah Tujibulahu Mahabbatullah Sementara Taqwa Kepada Allah S.w.t Menghantarkan Seseorang Mendapatkan Cintanya Allah S.w.t Wahusnul Huluk Sementara Akhlak Yang mulia Yadu Ila Mahabbatihi Yang Menghantarkan Seseorang Untuk Menggapai Cintanya Allah S.w.t Maka Dari sini Kita bisa Ambil Sebuah Ibrah Dimana Nabi S.w.t Menggandengkan Dua Pekara Ini Yang Kebanyakan Manusia Dihantarkan Kedalam Suruga Dari Allah Ini Menunjukkan Kepada Kita Semua Bahwa Jika kita Ingin Baik Muamalah Hubungan Kita Dengan Allah S.w.t Maka Perbaikilah Kualitas Taqwa Kita Kepada Allah S.w.t Sementara Jika kita Ingin Hubungan Kita Baik Dengan Makhluk Allah S.w.t Dalam Hal Ini Adalah Manusia Maka Perbaikilah Kualitas Akhla Kita Karena Jika kita Ingin Baik Kualitas Hubungan Dengan Allah Maka Kata Imam Ibnu Qayyim Kualitas Taqwa Itu Harus Di Perbaiki Sementara Jika kita Ingin Baik Hubungan Kita Sesama Manusia Maka Perbaikilah Kualitas Akhla Kita Sesama Manusia Sementara Taqwa Menghantarkan Kita Cinta Allah Sementara Akhla Yang Baik Menghantarkan Kita Cinta Kepada Allah S.W.T Baik Saudaraku Kita Akan Lanjutkan Bacaan Ini Di Sekmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Abik Abik 've Abik 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 Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani, warahimakumullahu jamia. Nah kemudian kalau kita menolak hadis-hadis yang lain yang itu semua memotivasi semakna dengan hadis yang tadi kita baca. Di antaranya dari hadis Jabir radiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya seseorang yang amat dan aku cintai dan nanti orang yang paling dekat majlisnya denganku nanti di hari kiamat adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Maka disini beliau mengatakan Selama seseorang itu berakhlat yang amat dan sangat baik Maka orang itu mendahantarkan sebuah sebab yang dengan sebab itu seseorang akan mendapatkan majlisnya yang dekat nanti di hari kiamat dengan Nabi SAW daripada yang lainnya. Maka lawannya jika kita hari ini berperangai atau berakhlak yang buruk maka akhlak yang buruk inilah salah satu sebab seseorang juga akan jauh majlisnya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah SAW. Padahal kita semua seorang muslim dan muslimah, mu'min dan mu'minah berharap dan bercita-cita agar kelak di hari kiamat mendapatkan majlis terdekat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebab itu saudaraku konsen dan fokus kita kepada akhlak yang mulia dan jauhi diri ini dari akhlak yang buruk. Nah hadis yang serupa yang memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia saudara kundirahmati oleh Allah SWT disini mu'alif hadal kita mengatakan wa'anhu ya masih dari hadis Abu Hurairah RA dia mengatakan disini disebutkan alai mu'alif semoga Allah meridainya eh merahmatinya bahwa Nabi SAW mengatakan innakum la tasa'unan nasabi amualikum sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu dan sanggup ya mengajak manusia itu dengan harta kalian artinya memikat manusia itu dengan harta kalian sehebat apapun harta yang kita miliki sedermawan apapun kita di depan makhluk Allah SWT namun itu tidak menjadi sebab seseorang itu mendapat cintanya di sisinya artinya dapat kita apa namanya rekrut dalam artian kita tidak mampu mengajak manusia itu dengan harta yang kita miliki saudara aku tetapi kita mampu mengajak manusia itu dengan akhlak yang mulia dan disebutkan alai Nabi SAW ini adalah yaitu muka yang berseri-seri dan kemudian akhlak yang mulia berapa banyak hari ini orang yang ya berusaha untuk bisa mengajak manusia mencari simpati manusia dari sisi hartanya dan itu tidak akan lama tidak akan lama beda dengan orang-orang yang ya menanamkan simpati simpati manusia kepada dirinya karena akhlaknya dan bagaimana seseorang hari ini umat Islam sangat simpati dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW karena akhlak yang mulia makanya oleh karenanya beliau disini menyebutkan dia mengatakan tidak mungkin manusia itu bisa menarik manusia yang lain itu dengan hartanya meskipun dia memiliki harta seluas dunia dan tidak mampu untuk ya menarik simpati manusia dan tentunya Nabi sebutkan salah satu di antara sebab agar kita bisa menarik simpati manusia itulah dengan akhlak yang baik nah ini juga di antara hadis yang memotivasi kita agar kita berakhlak yang mulia kemudian saudara yang rahmati oleh Allah SWT masih banyak juga di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita semua untuk berakhlak yang yang mulia nah di antara hadis Nabi SAW Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia Semoga Allah meridainya bahawa Nabi SAW bersabda tidak ada sesuatu yang amat dan sangat berat nanti di timbangan daripada akhlak yang mulia dan tentu ini di antara sekali lagi hadis memotivasi kita untuk berakhlak mulia bahkan dari hadis Abu Hurairah beliau mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda maka di antara mu'min yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada istri-istri kalian karena memang orang yang tahu tentang seluk-beluk seseorang itu adalah istri kita maka oleh karenanya kita sangat dimotivasi oleh Nabi selain kesempurnaan iman seseorang itu adalah di atas akhlak yang baik kemudian kita dimotivasi untuk berbuat baik kepada istri-istri kita kemudian juga Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara akhlak yang mulia ini juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan hadis ini bahwa kita diingatkan bahwa Nabi SAW diutus di tengah-tengah kita adalah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia dan bagaimana saat Allah mengutus Nabi SAW di negeri Mekah bagaimana akhlak yang didapatkan di negeri tersebut menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala kesyirikan dan perkara-perkara yang Allah haramkan di tengah-tengah negeri tersebut maka saat Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana yang awalnya penuh dengan kesyirikan penuh dengan keharaman Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dari menyembah selain Allah menjadi penyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya budu rabbahu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu kepada kita semua bahwa Nabi SAW tidak hanya memotivasi kita ya bahwa Nabi itu memotivasi kita cukup dengan perkataan tidak bahkan dalam perbuatan Nabi SAW bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia hadis-hadis yang tadi kita dengar baik hadis yang berbicara tentang dan hadis-hadis yang tadi kita baca itu semua adalah hadis yang memotivasi kita untuk kita berakhlak yang mulia namun Nabi tidak hanya perkataan perkataan saja yang beliau sampaikan kepada kita semua untuk kita berakhlak yang mulia bahkan perbuatan Nabi SAW kita lihat banyak perbuatan Nabi yang memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia dan ini menunjukkan bahwasannya bagaimana Nabi mendapat pujian dari Allah SWT bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang sangat terpuji yang sangat mulia dan agung di sisi Allah SWT bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat Sa'id Ibn Hisham Ibn Amir berkata aku mendatangi Aisyah dan aku pun berkata ya ummal mu'minin wahai ibu para orang-orang yang beriman akhbirini bi khuluki Rasulullah SAW khabarkan kepada aku tentang akhlak Nabi SAW maka Aisyah pun mengatakan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran Al-Quran tidakkah engkau membaca Al-Quran Qaulullahi Azza wa Jalla wa innaka la'ala khulukin azim sesungguhnya engkau benar-benar di atas di atas akhlak yang sangat mulia dan agung dan ini menunjukkan bagaimana Allah memuji Nabi-Nya bahkan Aisyah radiyallahu ta'ala anha memuji Nabi-Nya memuji suaminya bahkan saat ditanya bagaimana akhlak Nabi Dia katakan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran maksudnya bukankah Al-Quran penuh dengan perintah penuh dengan larangan Nabi saat melintasi perintah Allah Nabi SAW melaksanakan perintah tersebut ketika melintasi larangan dalam Al-Quran Nabi SAW tinggalkan begitulah akhlak semestinya kita juga begitu saat kita melintasi ayat Allah berjalan tentang perintah lakukanlah perintah tersebut saat Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat maka tutuplah aurat bagi wanita wanita muslimah dan itu bentuk diantara akhlak bahkan saat kita melintas ayat-ayat Allah yang bicara tentang larangan Nabi SAW meninggalkan larangan tersebut semestinya kita semacam itu nah oleh karenanya yang memuji ini Allah kemudian istrinya dan kita tahu bahwasannya manusia jika ingin tahu seluk beluk dan perangai seseorang itu adalah istrinya dan saat kita mengkonfirmasi bagaimana akhlak Nabi dan itu yang menjawab bukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu chala'an bukan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab dan sahabat sahabat yang lain tetapi langsung yang mengkonfirmasi bahwa akhlak Nabi itu baik langsung istrinya kita tahu bahwasannya jika kita ingin melihat mengetahui sebenar benar bagaimana perangai seseorang itu tanyakan kepada istrinya karena istrinya tahu bagaimana perangai suaminya dan itu sebaliknya dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi itu tidak hanya kawulan memotivasi kita berakhlak bulia itu hanya dari sisi perkataan sesaja tetapi juga dari fi'lan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Allah memujinya dan istrinya Aisyah radiyallahu pun memujinya bahkan disini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ketika Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran Imam Ibn Kathir mengatakan bahwasannya ketika ada disitu perintah dalam Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perintah tersebut jika disitu ada larangan Nabi tinggalkan dan ini diantara bentuk salah satu diantara hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berahlak ilmuliyah baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lam missawab sub indo by broth3rmax saudaraku kaum muslimin dan muslimat a'zani Allah wa'iyakum jami'ah iya tadi kita katakan bahwa Nabi memotivasi kita untuk berahlak mulia tidak hanya dari perkataan saja bahkan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tunjukkan dan itu mendapat pujian dari Allah dan pujian dari istrinya Aisyah radiyallahu ca'ala anha bahkan disini disebutkan kama thabata fis sahihain aku pernah berkhidmat kepada Rasul salallahu alaihi wasallam selama 10 tahun Nabi itu tidak pernah berkata untukku uf'ah atau yang semisalnya dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada aku tentang sesuatu yang aku lakukan Nabi mengatakan kenapa kamu lakukan itu dan Nabi pun tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang belum aku perbuat kemudian Nabi mengatakan kenapa kamu belum lakukan itulah pribadi Nabi yang Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya bahkan disini juga disebutkan tidak pernah aku menyentuh selembut tangan Nabi salallahu alaihi wasallam kita tahu bahwasanya sutra itu adalah benda yang amat lembut tetapi tidak ada sesuatu yang amat aku sentuh yang sangat lembut kulitnya dari tangan terapak tangan Nabi salallahu alaihi wasallam bahkan wala syamam tumiskan wala itran karena atyap min arak rasulullah dan tidak pernah aku mencium bau minyak wangi yang paling wangi daripada keringat Nabi salallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi salallahu alaihi wasallam bahkan diriwaikan oleh Imam Ahmad dari Aisha radiyallahu sallallahu anha dia mengatakan ma darabah rasulullah salallahu alaihi wasallam biadihi khadiman huqad dan di antara akhlak Nabi salallahu alaihi wasallam ini menunjukkan Nabi itu tidak hanya memotivasi kita kawulan tetapi fi'lan dan Aisha mengatakan Nabi itu tidak pernah memukul dengan tangannya seorang pembantu sama sekali wala merahatan bahkan wanita pun tidak pernah Nabi salallahu assalam pukul dengan tangannya wala darabah biadihi syai'an qad bahkan sesuatu yang ada di sekitarnya tidak pernah Nabi salallahu assalam pukul dengan tangannya ila an yujahid fisabilillah melainkan tangannya dia gunakan untuk memukul dan itu dia hanya gunakan saat beliau fisabilillah iaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya untuk memerangi musuh-musuhnya selain itu Nabi tidak pernah meringankan tangannya dalam artian memukul orang di sekitarnya dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi salallahu assalam bahkan disebutkan juga wala khuyra bayna syai'ayni qad ila kana ahabbuhuma ilahi aysarahuma hatta yakunu isman dan saat Nabi dihadapkan untuk memilih dua pilihan maka Nabi salallahu alaihi wassalam akan memilih diantara dua pilihan tersebut yang amat dan sangat mudah dan ini menunjukkan bagaimana sikap Nabi salallahu alaihi wassalam dan Nabi itu tidak pernah murka atau marah terhadap sesuatu yang itu sifatnya pribadi tetapi saat itu berkaitan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala dimana seorang jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barulah Nabi murka artinya marah tapi kalau dalam masalah pribadi masalah kepribadian beliau diungkit dan sebagainya Nabi tidak pernah marah akan tetapi beliau mengatakan disini ada disana keharaman yang Allah haramkan itu dibantai artinya dilakukan oleh umat ini maka Nabi akan marah jadi marahnya itu bukan karena unsur ada kepribadian balas dendam tetapi karena murkanya Nabi karena Allah subhanahu wa ta'ala karena disana ada hal-hal yang Allah haramkan itu ditindas artinya dilabrak artinya dilakukan oleh umat ini dan oleh karena Nabi s.a.w. murka karena orang-orang itu berjalan di atas apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan bahwa bagaimana perangai Nabi s.a.w. nah kemudian sutra khin rahmat oleh Allah s.w. oleh karenanya juga disini ada sebu halis Nabi s.a.w. juga memotivasi kita dari dan itu diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan debat meskipun mereka dalam keadaan benar dan Nabi akan menjamin sebuah istana di surga yang tengah bagi mereka yang meninggalkan perkataan dusta atau meninggalkan perkara dusta meskipun dia hanya sekedar senda gurau dan itu bagi mereka yang memperbaiki akhlaknya artinya saudara rahmat Allah s.w.t Nabi memberikan khabar kepada kita semua kelak di surga disana ada istana yang telah dijamin oleh Nabi diperuntukkan kepada mereka dan Nabi sebutkan diantaranya istana istana yang Nabi peruntukkan bagi mereka yang nanti akan memperoleh di pinggir pinggir surga itu artinya pinggiran surga itu bagi mereka yang senantiasa meninggalkan debat meskipun mereka dalam keadaan benar dan kemudian khabar yang kedua Nabi sebutkan bahwa di surga sana nanti Nabi juga telah peruntukkan menjamin sebuah istana yang itu diperuntukkan bagi mereka dan itu di surga yang tengah dan itu diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan pekara dusta meskipun di dalam keadaan sendagurau dan juga Nabi khabarkan Nabi akan menjamin sebuah istana nanti di surga yang atas dan itu diperuntukkan bagi mereka yang yaitu yang memperbaiki akhlaknya tentu kepada kita saudara Allah khabar ini bukan hanya sekedar berita begitu sejajah peristiwa ini nanti kita akan dapatkan dan kita akan dengar dan kita akan tahu bagaimana Nabi menceritakan kepada kita semua bahwa di surga Nabi telah menjamin istana-istana di seputaran surga sana mau yang kelas pinggir atau yang kelas tengah atau yang ingin kelas atas dan itu bagi mereka yang senantiasa dengan tipe-tipe yang disebutkan oleh Nabi SAW dan Nabi sebutkan dari apa yang kita bahas kali ini Nabi menyebutkan kalau kita memiliki perangai dalam artian akhlak yang baik maka dengan sebab itu Nabi akan memberikan jaminan baginya yaitu surga fi a'lal jannah istana di dalam istana fi a'lal jannah yaitu surga yang atas dan ini kepada kita semua tentunya memotivasi agar kita terus berakhlak yang mulia dan oleh karena yang saudara khin rahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua jangan luput setiap momentum dan waktu waktu dimana Allah istijabahkan doa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diantara petunjuk Nabi salallahu alai selain diantara petunjuk beliau agar kita berakhlak yang mulia maka juga diantara petunjuk Nabi kepada kita semua adalah hendaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah karuniahkan agar Allah memberikan taufik kepada kita yaitu akhlak yang mulia dan bahagia dan beruntung bagi mereka yang Allah berikan akhlak yang mulia disebutkan dalam sebuah hadis kemudian Nabi lanjutkan dengan mengatakan Ya Allah berikan hidayah kepada aku adalah amal yang baik dan kemudian akhlak yang baik dan tidak ada zat yang mampu memberikan hidayah terkait akhlak yang mulia kecuali engkau dan lindung dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk dan tidak ada satu zat yang mampu melindungi dan menjaga dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Rab hadis dan ini diantara doa yang Nabi selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah karuniyahkan pada dirinya akhlak yang baik tentu kita yang tentu jauh oleh karenanya memfaatkan di setiap waktu Allah ijabahkan doa sebab saat kita dengan sebab itu Allah akan ijabahkan doa jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah karuniyahkan akhlak yang baik buat kita semua bahkan bahkan lebih dasar terkadang manusia ini luput lalai sangking sibuknya dengan kehidupan dan bahkan dengan pekerjaan pekerjaan dunia terkadang kita dapatkan dari pembicaraan mereka tidak ada waktu untuk dia berdoa kepada Allah bahkan tidak ada satu doa yang dia panjatkan untuk dia meminta kepada Allah agar Allah karuniyahkan akhlak yang mulia maka oleh karenanya coba perhatikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam melihat bagaimana meskipun manusia itu terkadang luput dan lalai dengan kesibukan yang dia dapatkan yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari disana ada sebuah petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam yang kita pasti akan berdoa agar Allah memberikan hidayah memberikan akhlak yang mulia buat kita semua perhatikan saat kita dalam satu hari itu pasti minimal kita satu kali atau dua kali kita mandi dan selepas kita mandi tentu kita akan membersihkan badan kita dan kita akan merapikan fisik kita selagi kemudian juga kita akan memperindah fisik dalam hal ini adalah muka dan kita pasti akan berada di depan cermin tahukah kali kita semuanya petunjuk Nabi saat kita berada di depan cermin Nabi ajarkan zikir itu adalah Allahumma ini Ya Allahumma ahsan takhalki fahasin khuluki Ya Allah engkau lah satu-satunya zat yang menciptakan ciptaan yang begitu indah fahasin khuluki dan tentunya berikanlah aku akhlak yang mulia Masya Allah dan ini merupakan kepada kita semua ini menunjukkan sangat kepada kita semua jangan lupa kepada kita semua setiap waktu yang Allah berikan kepada kita semua setiap momen dan sebab yang mungkin itu diijabahkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa untuk kita meminta agar Allah memberikan hidayah dan taufik dan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik agar kita mendapat akhlak yang mulia mudah-mudahan apa yang menjadi bacaan kita di kesempatan kali ini bermanfaat kepada Allah kami minta ampun dan kepada kita semua yang berhadir saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa